Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali bisa bersama lagi pagi ini. Ada yang malam, ada yang malam buat Noni malam ya. Ada yang siang, siang shalom buat saudara-saudara yang di Ambon. Saya berharap semua ada dalam keadaan baik karena kita tahu sama-sama kondisi PPKM, pemerintah sudah sampaikan bahwa sudah berubah. Sekarang kalau kemarin saya berangkat ke sini ke Ambon, saya posisi sekarang ada di Ambon dengan suka cita, senang sekali ada di sini. Kemarin itu udah nggak harus antigen lagi. Lalu nggak usah scan-scan peduli rindungi. Kayaknya udah pada nggak peduli. Yang peduli cuma kamu aja dengan Tuhan. Sehat-sehat saja. Jadi puji Tuhan. Saya percaya bahwa ini perubahan yang terjadi juga karena kita melihat alat turut bekerja dan melalui jawaban doa-doa yang kita naikkan. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Tati dan pengurus Life Center yang memberi kesempatan saya kembali hari ini lagi berpagi. Saya rasa lama-lama jadi kayak keluarga. Saya ambil beberapa kali tiap minggu ikut terus. Pelajarannya baik sekali. Luar biasa. Terima kasih untuk saya bisa sharing firman Tuhan bersama di Women's Talk pagi hari ini lagi. Firman Tuhan katakan latihlah latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya percaya saudara semua sudah memahami ayat ini. Ibadah berguna untuk segala hal. Artinya berguna untuk bisnismu, berguna untuk masa depanmu, berguna untuk hubunganmu dengan siapapun, berguna untuk hal jasmani, dan berguna untuk hal rohani dalam hidup kita. Ya kan? Keputusan, keputusan setiap saudara yang bergabung hari ini untuk beribadah, saya percaya ada gunanya. Amin. Ada gunanya untuk kita. Nah, tema Women's Talk bulan Maret, Saya sempat chat sama Noni berbicara tentang journey with God. Perubahan hidup yang Tuhan bawa kepada kita setelah kita jumpa dengan Tuhan. Minggu lalu, kalau beberapa saudara yang ikut, saya belajar dari Ibu Imelda tentang tiga komponen panggilan mengasihi, panggilan untuk berkorban untuk Kristus, dan panggilan untuk mengikuti Kristus. No matter what. Nah, hari ini saya doakan ini apa yang Tuhan ingin bagikan. Saya tahu tema yang Tuhan taruh adalah tentang kasih dan ketaatan. Nah, ketaatan, saudara, ketaatan adalah hal yang sangat penting. Tidak ada dari kita semua yang ahli dalam masalah ketaatan. Tidak ada tuh ceritanya. Belajar dari aku deh kalau soal ketaatan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari kita yang ahli dalam masalah ketaatan. Dan kita semua, dan kita semua juga berkumul dalam masalah ketaatan kepada Tuhan. Bukan cuma saudara. Saya juga berkumul dalam masalah ketaatan dengan Tuhan. Padahal kita pahami seluruh esensi Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya ujung akhirnya. Itu adalah ketaatan. Ketaatan adalah sebuah pilihan. Ketaatan adalah respon yang diberikan terhadap semua aturan atau hukum dalam kerajaan Allah. Jadi, ketaatan adalah kunci dan dasar pola hidup dalam kerajaan Allah. Ketaatan harus dimiliki oleh semua warga kerajaan. Termasuk saudara, termasuk kita semua. Bahkan Yesus menegaskan begini, jika ketaatanmu tidak lebih dari orang farisi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang, kata taat itu konotasinya sudah agak negatif. Kita melihat ketaatan itu sudah seperti satu paksaan. Sekarang, ketaatan itu sudah seperti paksaan. Ada istilah yang bilang begini, taat saja deh, yang penting taat saja. Jadi, kayaknya taat itu sudah seperti daripada nanti kamu mengalami ini. Taat saja deh. Jadi, konotasinya sudah agak negatif. Kita mulai lihat ketaatan itu seperti paksaan. Keputusan yang terpaksa, yang sebetulnya tidak kita inginkan untuk kita lakukan. Karena kita takut saja sama hukuman. Nah, taat dalam kamus bahasa Indonesia artinya senantiasa tunduk kepada Tuhan. Senantiasa tunduk kepada Tuhan atau senantiasa tunduk kepada perintah. menaati, mematuhi artinya menurut perintah dan aturan. Itu kata kamus bahasa Indonesia. Ketaatan artinya kepatuhan, kesetiaan, dan kesalahan. Tapi, saudara, ini bukan model ketaatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ketaatan dalam Alkitab, kita pelajari mengandung tiga unsur. Yang pertama, kasih. Yang kedua, percaya. Dan yang ketiga, tindakan. Dimulai dari kasih. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Firmannya bilang begini, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi, ketaatan datang karena menyadari Tuhan. Ketaatan datang karena menyadari Tuhan mengasihimu. Dan kau mengasihi Tuhan sebagai balasannya. Saya minta ayatnya diangkat saja. Thank you. Ketaatan datang karena menyadari Tuhan mengasihi kita. Dan kita mengasihi Tuhan sebagai balasannya. Ketaatan adalah tindakan kasih. Karena kita ingin menyenangkan yang kita kasihi. Banyak orang berpikir ketaatan itu tentang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melihat ketaatan sebagai hubungan kasih. Dari kasih itu timbul kepercayaan. Jika kita percaya apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu akan menuntun kita kepada tindakan atau perbuatan. Jika kita percaya apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu akan menuntun kita kepada tindakan dan perbuatan kita. Amen. Jadi saudara dan saya kita perlu ketiganya. Karena tindakan apa saja yang dikerjakan tanpa kasih. Itu hanya bualan, kepusukan dari agamawi. Dan kasih tanpa tindakan itu hanya kata-kata belaka. Kasih tanpa tindakan itu hanya kata-kata belaka. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan begini. Saya bacakan bahasa Indonesia masa kini. Anak-anakku, firman Tuhan katakan. Janganlah kita mengasihi hanya di mulut. Atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati. Yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Jelas. Enggak perlu ditafsirkan rumit. Jelas sekali dikatakan. Janganlah kita mengasihi hanya di mulut. Atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati. Yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Sekarang kita akan lihat Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15 katakan begini. Dalam terjemahan baru. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Terjemahan baru bilang begitu. The Passion untuk ayat yang sama. The Passion Translation bilang begini. Mengasihi ku memampukan kalian untuk mentaati perintah-perintahku. Mengasihi ku memampukan kalian untuk mentaati perintah-perintahku. Artinya kan kasih kepada Kristus dibuktikan dan didemonstrasikan melalui ketaatan kita terhadap apa yang ia katakan. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Terjemahan baru katakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. The Passion katakan begini. Mengasihi Allah sungguh-sungguh berarti menaati perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak menekan kita seperti beban berat. Kita perhatikan sama-sama di ayat ini. Kita renungkan sama-sama ayat ini, saudara. Kata menuruti. Kata menuruti. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kata menuruti di dalam bahasa Yunani diambil dengan kata tereo. T-E-R-E-O. Artinya mata yang tertuju kepada. Arti kata tereo berikut adalah mengerjakan. Arti kata menuruti berikutnya adalah menyimpan di dalam diri kita. Kata lainnya adalah mempertahankan. Yang berikutnya arti kata tereo atau menuruti adalah mengerjakan dengan cepat. Sudah kami mikir lagi nih. Mengerjakan dengan cepat. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa apabila seseorang mengasihi Tuhan. Maka gaya hidup yang harus dikembangkan adalah. Pertama, mata yang tetap tertuju kepada perintah Tuhan. Yang kedua, mengerjakan perintah Tuhan. Yang ketiga, menyimpan dan mempertahankan perintah Tuhan dalam diri. Yang berikut adalah mengerjakan perintah Tuhan tanpa penangguhan. Ini gaya hidup yang harus dikembangkan kalau kita mengasihi Tuhan. Dari ayat tadi, ternyata kata menuruti membawa kita kepada gaya hidup karena kita mengasihi Tuhan yang harus dikembangkan dengan mata yang tertuju kepada perintahnya. Nah, saudara kasih yang kuat, kasih yang kuat kepada Tuhan, kasih yang kuat kepada Tuhan akan membuat perintah Tuhan yang tampak berat di awal akan menjadi tidak berat. Kata berat di awal akan menjadi tidak berat. Ya kan? Tadi kita baca ayatnya. Nah, kata berat dalam bahasa Yunani dipakai istilah baris. Barisnya itu pakai Y, enggak pakai I, enggak pakai barisnya kita. Pakai Y. Baris artinya perdih. Ini kata berat ya. Perdih. Berat. Dan menjadi beban. Arti kata lainnya adalah parah, atau keras, atau menghasilkan masalah. Jika firman Tuhan bilang bahwa perintah Tuhan tidak berat, berarti firman Tuhan menegaskan semua perintah Tuhan jika dikerjakan tidak akan pedih. Tidak akan berat, tidak akan menjadi beban, tidak akan parah, tidak kejam, dan tidak menghasilkan masalah bagi kita. Saya ingat sekali ketika harus mentaati perintah Tuhan untuk pindah ke Amun. Waktu itu kami di Jakarta. Kami sudah berjemaat. Tiba-tiba saya ingat sekali Pak Kris dapat firman Tuhan untuk pergilah ke timur. Kita coba-coba cari-cari timur mana ya, porak-porak lupa, porak-porak lupa, timur-timur-timur, kita hubung-hubungkan barangkali Australia. Tiba-tiba Pak Kris dapat tawaran untuk ketika kami ke Sydney satu kali, satu keluarga lalu diarahkan, Pak mau ngajar di sini, terus kita mulai urut-urutin timur-timur, timur-timur, ketimur-ketimuran, oh ya Australia, asiknya Australia. Jadi tapi sebenarnya ada, dia dapat itu firmannya dari Elia. Elia di Sungai Kerit ya. Ternyata ditelusuri Sungai Kerit itu adalah tempat waktu dia kecil. Waktu kecil Pak Kris enggak ada di Australia, adanya di Ambon. Jadi ketika kami berdiskusi, kita pikir, oh bukan, enggak mungkin, enggak mungkin. Nah singkatnya saya persingkat lagi, ketika kami pindah ke Bali, kami pikir bergeser ke Bali, siapa tahu udah geser ke timur ya. Kami di Bali satu kali doa puasa, kami duduk di bawah, hamba Tuhan berbagi tentang, kita perlu taat saudara kepada perintah Tuhan, kita perlu katakan iya kepada Tuhan, dibahas tentang ketaatan dan kasih. Jadi ketika itu selesai firman, lalu dia bilang, sudah begini saja, saya tidak akan panjang, mari kita doa. Terus dia bilang, roh kudus, Tuhan roh kudus, ingatkan kepada semua saudaraku yang di sini, apa yang Tuhan minta dari mereka, apa yang mereka harus lakukan, apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Jadi saya duduk di lantai begini, saya melas doa puasa lho. Waktu itu saya bilang, Tuhan, apa Tuhan, apa Tuhan. Lalu saudara yang muncul itu kata Ambo. Begitu muncul kata Ambo, saya tolak dalam nama Yesus. Saya tolak dalam nama Yesus. Jadi terus duduk lagi melas lagi, tanya apa Tuhan, apa Tuhan. Tapi ketika itu muncul lagi, saya tetap menolaknya. Jadi seperti saya bilang dari awal, tidak mudah untuk mentaati. Kalau itu enak buat kita, mungkin lebih nyaman ya, rasanya. Tapi kalau ini sesuatu yang tolak dalam nama Yesus. Tapi terus saya duduk dan berbahasa roh lagi. Lalu bilang, Tuhan, pakai nangis-nangis gitu loh. Seolah-olah kesuk kesannya, kayaknya udah deket banget. Kayaknya Yesus ada di samping. Tidak ada kata lain. Singkatnya pokoknya saya menolaknya. Ibadah selesai pulang ke rumah. Dan luar biasanya hari itu suami saya sedang di Ambon. Saya di doa puasa itu. Jadi kami selesai pulang ke rumah, terus saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan minta apa sih? Tuhan minta apa? Tapi yang saya tahu, kata itu tidak hilang dari pikiran saya. Kata Ambon itu. Kata Ambon. Sampai pulang di rumah, terus saya bilang begini sama Tuhan. Bapak oke kalau Bapak minta kami ke Ambon. Saya mau. Terus itu saudara, kayak ada yang ditarik, kayak rebut ditarik. Terus hilang, sakitnya hilang. Hilang. Terus saya, benar-benar hilang. Saya mulai pegang-pegang. Oh, udah hilang. Udah hilang. Ah, udah hilang. Tapi terus tiba-tiba muncul perkataan gini. Oh, di Ambon begini. Oh, ibu-ibunya usil-usil. Sorry ya orang Ambon, maaf. Tapi ini mau jujur. Ibu-ibunya begini, di sana tidak ada tukang sayur yang lewat. Bayangin. Sederhana sekali kan pertimbangannya. Jadi saya mulai, itu sakitnya datang lagi saudara. Tapi maksud saya begini lah yang saya mau bilang. Tidak mudah saat itu. Kalau tidak mudah. Ada sisi yang rasanya gampang sekali. Ada sisi yang cuma saudara, you deal with God, apa yang kamu akan bilang. Sampai akhirnya satu kali saya bilang, ya kami siap. Dan itu benar-benar hilang. Saya benar-benar sembuh. Karena gini loh, waktu kita bilang kita mengasih Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu akan ada di satu tempat. Dan menjadi berkat di sana. Kita rasanya enggak mungkin. Bukan saya, bukan saya. Dia aja. Yang ini buat ini. Dia semua gitu-gitu kan. Tapi akhirnya kami berangkat. Kami berangkat dari Bali di Utus Ke Ambon untuk dua tahun. Dua tahun itu kayak menghitung hari. Hari ke satu, hari ke dua, hari ke tiga hari. Kok bisa lebih cepat kalau bisa lebih cepat. Tapi satu kali setelah satu tahun kami di sini, tiba-tiba ulang tahun gereja. Lalu ada pembicara dari Belgia. Dia datang ke sini waktu ibadah. Sementara ibadah lalu dikatakan, Pak Chris, Pastor Chris, dan istrinya mari ke depan. Urati jemaat. Terus kita gini-gini. Maksudnya bukan kita pasturnya. Kita cuma youth pastor. Kita bukan, kita bukan. Tapi karena suasana demikian kusuk kayak, itu akhirnya kita maju dan mengurapi jemaat line up. Jemaat sudah baris, kita harus mengurapi. Mengurapi sampai selesai tanpa mengerti. Ini apa maksud Tuhan. Cuman setelah selesai ibadah, kami coba datang kepada hamba Tuhan ini dan bilang, kamu tahu nggak, minta terjemahnya datang sama kami juga. Kami bukan gemelanya, kami bukan pasturnya. Kami cuma youth pastor dan saya tenaga administrasi. Kami bukan. Terus alhamdulillah bilang begini, I know. Tapi the Lord bilang, kalian, sebab orang itu ada di sini, tapi rohnya sudah tidak ada di kota ini. Terus kita langsung, aduh, 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 aduh. Jadi akhirnya singkatnya kami ada di sini dan sekarang sudah kayak 20 berapa tahun. Sudah lama sekali. Jadi waktu Noni bilang sama saya, Tante, tulis PDM Yotimano samanya, tulis apa lagi? Saya dengan bangga bilang, dari Rock Ambon. Jadi akhirnya saya bisa menerimanya, saudara. Karena ketaapan, ketaapan itu orang, orang-orang bergumur. Saya nggak tahu si Tuhan sedang minta apa dengan semua saudara. Tapi begini loh, jika firman Tuhan bilang bahwa perintah Tuhan itu tidak berat, berarti firman Tuhan sedang bilang, semua perintah Tuhan jika dikerjakan, tidak akan pedih, tidak akan berat, tidak akan jadi beban, tidak akan keras, tidak akan kejam, dan menghasilkan masalah. Jadi saya mau bilang begini loh, kekuatan cinta kepada Tuhan membuat kita berani mengerjakan perintahnya. kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Saya bayangkan kalau tadi malam ketika saya sendirian dan mempersiapkan ini lagi, saya flashback. Saya bilang begini sama Tuhan, Bapak, ngomong lagi dong, apalagi Tuhan, masa ini, di usia saya yang sudah 62, bentar lagi, apalagi Tuhan, apalagi Bapak, kiranya masih ada yang akan kita bisa kerjakan. Saya percaya semua teman-teman juga sedang ingin mentah hati sebab perintahnya tidak berat. Dimulai dari kasih, saya katakan lagi. Yesus katakan, jika kamu mengasih ke aku, kamu akan menuruti perintahku. Kita kan punya satu teladan hebat dari seorang pribadi yang mengajar kita untuk taat, yaitu Yesus. Ketaatan Yesus membawa perubahan kepada kita. Ibradi 5 ayat 8 bilang begini. Ibradi 5 ayat 8 bilang begini. Dan sekalipun ia, Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. perenungannya begini. Perhatikan kalibat ini. Dan sekalipun ia adalah anak. Artinya sebagai anak, Yesus bisa menggunakan fasilitas. Sebagai anak, Yesus bisa menggunakan hak untuk menolak taat. tapi yang hebat tentang Yesus yang kita sembah adalah Yesus telah belajar taat. Kita akan Yesus terbentuk dari hal yang dia alami melalui melalui penderitaan dan proses susah. Ya kan? Hasil dari ketaatan Kristus mengubah kehidupan saudara dan saya. hasil dari hasil dari ketaatan Kristus mengubah kehidupan manusia secara utuh sampai kepada kekekalan. Ayat ini Ibrani 8 Ibrani 5 ayat 8 tadi dituliskan. Agar kita dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Hasil dari ketaatan Yesus mengubah kehidupan manusia secara utuh. saya bilang saudara perempuan hebat saat kita hidup teruji dalam ketaatan maka kita akan melepaskan pengaruh yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Ya kan? Kalau kita mau taat kepada Tuhan ketaatan kita akan melepaskan pengaruh bahkan mempengaruhi kehidupan orang lain. Saya tidak tahu kondisi semua saudara saat ini apa yang Tuhan sedang ingin saudara taati apa yang mungkin Tuhan bilang lepaskan pengampunan mungkin Tuhan sedang bilang terima saja dia mungkin Tuhan sedang bilang apapun saya tidak tahu kondisi saudara tapi pasti ada yang saudara tahu Tuhan ingin saudara mentah hatinya. Doa saya saudara akan bilang iya pada Tuhan. Dalam kehidupan rohani Tuhan satu hal yang menghasilkan sukacita sejati yaitu ketahatan. Kalau dari apa yang saya bagikan pagi ini tentang kasih yang kuat kepada Tuhan itu akan membuat perintahnya menjadi tidak berat lagi. Kiranya saudara akan terbuka dan bilang sama Tuhan aku mau taat Tuhan aku mau melepaskan pengampunan aku mau menerima dia aku mau berjalan dalam kebenaran aku mau berhenti dengan perasaan salah terhadap orang aku mau berjalan sesuai dengan tunturan saya mau bilang berkatnya tetap buat kita perintah Tuhan tidak berat Tuhan memberkati kita berdoa Bapak yang baik terima kasih buat pagi siang bahkan malam ada di beberapa tempat percaya bahwa keputusan kami untuk beribadah keputusan kami untuk taat Tuhan juga tolong kami kau mengenal setiap saudaraku yang ada di Zoom hari ini percaya bahwa Bapak terus bekerja mendatangkan kebaikan ampuni kami kalau kami tidak paham untuk taat tapi kasih akan mengajar kami untuk taat ke depan terima kasih Bapak dalam nama Yesus Amin Amin terima kasih terima kasih terima kasih